Durjanak Satria Jilid 8. Di tengah pertarungan sengit itu, tiba-tiba C. Sekiat menggeser ke samping sehingga pukulan U. Nelui tidak mencapai sasaran. Walaupun begitu, saking cepatnya, tangan U. Nelui tampaknya seperti menyerempet pundak Sekiat. Diam-diam Sekiat merasa lega setelah terhindar dari serangan maut lawan. Matian Hoa, pemimpin Hwi Mapyau Kiyok, merasa penasaran melihat serangan U. Nelui itu, jengeknya, hektometer, orang sengaja mengalah tiga jurus padamu, tapi kau serang sekeji itu, sungguh tidak tahu malu. Maklumlah, tulang bunda adalah bagian yang penting, bila mana remuk, selama hidup sukar lagi berlatih ilmu silat. U. Nelui berlagak tidak mendengar rejekan matian Hoa tadi, kembali ia menyerang lagi dengan cepat, tetap dengan pukulan telapak tangan dan kepalan sekaligus, malahan bertambah aneh gerak perubahannya. Maka terdengarlah suara belang yang keras, dengan cepat punggung C. Sekiat terkena pukulan. Kiranya Ginkang Sekiat meski cukup tinggi, tapi belum mencapai tingkatan kelas 1, jangankan tidak dapat membandingi N. I. Yoyam, dibandingkan Leong Leng Cha juga masih kalah. Betapa lihai tenaga pukulan U. Nelui sudah disaksikan orang banyak ketika menempur Hiu Tianlan tadi, sekarang C. Sekiat terkena pukulannya, Hal ini membuat semua orang sama terkejut, mereka mengira andaikan Sekiat tidak mati juga pasti akan terluka parah. Siapa tahu tubuh Sekiat hanya bergeliat sedikit. Sebaliknya U. Nelui malah tergetar mundur dua tindak. Rupanya meski C. Sekiat tidak balas menyerang, namun ilmu sakti pelindung tubuhnya cukup kuat untuk menggetar mundur U. Nelui. Kalau menerima tanpa memberi kurang sopan, bentak Sekiat mendadak. Tiga jurus sudah kuberikan, sekarang akan kubalas serang. Nah, awas. Habis berkata ia melancarkan suatu pukulan yang sangat umum. Dengan sendirinya U. Nelui dapat menangkisnya dengan mudah. Berturut-turut Sekiat menyerang lagi beberapa jurus yang jamak dari berbagai aliran. Tampaknya U. Nelui tidak sabar, bentaknya, aku ingin belajar kenal dengan Liok Hapkun kenapa N. Y. O. Heng tidak berani memainkannya. Apa barangkali Liok Hapkun kalian malu diperlihatkan kepada orang? Hendaknya maklum, setelah saling geberak, U. Nelui sudah merasakan kekuatan lawan berada di atas sendiri. Ia pikir bila lawan menggunakan Liok Hapkun yang belum masak terlatih, tentu dirinya ada kesempatan untuk mengalahkannya. Tiba-tiba Sekiat mendengus, hektometer, potong ayam masakah perlu pakai golok jagal? Cuma, jika benar kau ingin belajar kenal Liok Hapkun baik, akan ku perlihatkan padamu. Habis bicara sekaligus ia melancarkan tiga jurus Kim Keh Toat Bi, ayam emas berebut beras, Beng Hao Utiaukan, Harimau Buas melompati sungai, dan Su Ihok Pin, menjelajah segena penjuru menaklukan musuh. Semuanya memang benar jurus serangan Liok Hapkun. Kiranya Liok Hapkun adalah sejenis ilmu silat yang sangat populer pada waktu itu, meski Sekiat tidak pernah mempelajarinya secara khusus, tapi gerak tipunya pernah dilihatnya. Sekarang ditirunya begitu saja dan ternyata cukup memadah juga. Cuma para jago yang menyaksikannya sama bekernit kening, mereka sama pikir mengapa ahli waris keluarga T sedemikian konyol? Namun begitu permainan C Sekiat itu memang benar Liok Hapkun dan tak dapat disangka oleh siapapun juga. Tapi lantaran dia hanya memainkan secara lahiriah tanpa menghayati intisarinya, maka Sekiat harus lebih banyak mengeluarkan tenaga dan banyak juga kesempatan untuk menang diabaikannya. Untung dasar luekangnya didukung oleh ilmu Sakti Leong Xiangkeng tingkat ke-8 yang telah dilatihnya, biarpun di sana-sini ada titik kelemahan Liok Hapkun yang dimainkannya, namun sukar juga bagi Ubun Lui untuk menjatuhkannya. Ubun Lui sangat cerdik, sedapatnya ia menghindari bentrokan keras lawan keras, tapi mencari peluang untuk menyerang dengan Beng Toh Chiang Hoat yang lihai. Ia terus berputar kian kemari, selalu mengincar tempat maut di tubuh Sekiat, bila mana terpukul dengan telak, biarpun Sekiat memiliki ilmu sakti pelindung badan juga akan terluka parah. Diam-diam bekas sahabat Te Sim dulu sama berkhawatir bagi guru dan murid itu, mereka sama pikir, Te Tua ini sungguh terlalu tinggi hati, jika ia maju sendiri mungkin ada kesempatan untuk menang. Tapi permainan Liok Hapkun muridnya ini jelas sangat jelek, mana bisa mengalahkan Ubun Lui? Dalam pada itu Hon Wibu sudah dapat meraba sedikit maksud tujuan C Sekiat, demi mendengar keluhan jago-jago tua itu, ia sengaja tanya Te Sim Gadungan, Eh, Talau Te, dari mana kau dapatkan murid yang sudah punya dasar ilmu silat ini? Witiang Jing juga ikut tanya, dahulu dia dari perguruan mana? Ah, dari perguruan apa? Jawab Te Sim Gadungan alias Koat Hoi Tio. Dia memang pernah belajar beberapa jurus cakar kucing dari beberapa orang, tapi semuanya cuma jurus yang sering terlihat di dunia Kang Ou, dia belajar dengan guru silat kampungan saja. Oh, kiranya begitu, pantas. Pantas apa selaku Wai Hoat Tio sebelum lanjut ucapan Hon Wibu. Matian Hoa, pemimpin Hui Map Yau Kiyok itu juga seorang yang berwatak lugu, ia ikut bicara, maafkan jika ku bicara terus terang. Tetua, tampaknya latihan Liok Hapkun muridmu ini belum cukup masak. Jika benar dia berguru padamu dengan membawa dasar ilmu silat ke golongan lain, kenapa sekarang tidakkah suruh dia mengeluarkan segenap kemahirannya? Kui Hoat Tio bicara dengan lagak serius, sekali bicara seorang lelaki sejati betapapun tidak boleh dijelat kembali. Betapapun dia sekarang adalah muridku, mana boleh dia bertanding dengan orang lain tanpa menggunakan Liok Hapkun kehiarga tekami? Bagus, memang tepat serui Tiang Jing sambil memperlihatkan ibu jari. Seorang Piao Tau terkemuka tetap berjiwa ksatria. Pertandingan muridmu ini boleh dikatakan. Demi nama baik perguruan, juga berusaha berebut kembali saham Chinwan Piao Kiyok yang jatuh di tangan orang luar. Bila mana dia menang dengan menggunakan kungfu perguruan lain, apapun tidak gemilang kemenangannya itu. Sembari bicara, sikapnya jelas memperlihatkan ajakan. Matian Hoa sangat mendongkol, segera ia bermaksud menyindirnya, namun Han Wibu keburu menjegahnya. Eh haha, apakah Witaijin juga merasa Liok Hapkun muridku ini terlampau di bawah ukuran tanya Kowai Hoa Tiu? Ah, masa begitu jawab Pui Tiang Jing? Kutahu permainan muridmu itu adalah Liok Hapkun tulen, baru setahun ia belajar dan sudah sehebat ini sungguh harus dipuji. Ia kuatir C. Sekiat akan terdesak hingga ganti ilmu silat kemahirannya, maka ia sengaja memuji Liok Hapkun yang dimainkannya. Tapi karena pujiannya ini sama juga dia telah mengaku C. Sekiat memang benar murid T. Sim. Selagi mereka bicara itulah orang lain juga ramai membicarakannya. Meski para tamu itu kebanyakan adalah sahabat Karib Han Wibu dan T. Sim, tapi sebagian juga manusia yang suka mengekor menurut arah angin. Orang-orang Mi hendak pamer pengetahuan sendiri dalam hal ilmu silat, sekaligus juga memberi angin kepada Upun Lui, maka ramai menyebut berbagai kelemahan Liok Hapkun yang dimainkan C. Sekiat itu, malahan ada yang memberi contoh gerakan tangan untuk menyatakan kera permainan yang benar. Padahal Liok Hapkun pada waktu itu adalah ilmu silat yang sangat umum, setiap orang yang bekerja di Piyo Kiyo kebanyakan pernah mempelajarinya. Mereka tidak tahu bahwa pada hakikatnya C. Sekiat tidak pernah belajar Liok Hapkun segala, apalagi belajar pada T. Sim. Dengan sendirinya olok-olok mereka itu kebetulan malah bagi C. Sekiat. Mendadak Sekiat tertawa panjang dan berseru, haha, ada yang memuji kebagusan Liok Hapkun yang kumainkan, tapi ada juga yang mengejek. Aku sendiri tidak tahu apakah permainanku memang bagus atau jelek, yang jelas telah ku keluarkan segenap kemampuanku sebagai tanda terima kasihku atas perhatian hadirin padaku. Sembari bicara, sekaligus ia menghantam tiga kali dan menahas tiga kali pula dengan telapak tangan sehingga Ubu Nelui dipaksa mundur beberapa tindak. Seketika orang-orang yang mengoceh tadi sama cep klakek palias bungkam, mereka sama pikir, bocah ini sungguh rada aneh. Sekalipun dia menirukan petunjukku, sedikitnya kan perlu berlatih dulu, kenapa begitu saja meniru lantas berhasil dengan baik. Mereka tidak tahu bahwa C. Sekiat mempunyai dasar Liong Xiangkeng, ilmu sakti gajah dan naga, tingkat ke-8, meski dia memainkan Liok Hapkun secara biasa saja Ubu Nelui tidak mampu mengalahkannya, apalagi sekarang tidak menyerang dengan mengerahkan tenaga dalam, kutu saja Ubu Nelui semakin kewalahan. Akhirnya Ubu Nelui merasa gemas juga, mendadak ia melompat ke atas dan menghantam batok kepala Sekiat dari atas. Cepat Sekiat menggeser ke samping, tangan kanan menangkis dan tangan kiri balas menabas. Melihat kelihayan Sekiat, mau tak mau Witiang Jing berkerut kening, beberapa jago tua juga bersorak tanpa terasa. Tipu serangan Ubu Nelui tadi sebenarnya masih ada beberapa gerak ikutan, tapi karena tangkisan dan serangan Sekiat, semua gerak ikutannya menjadi buyar, bahkan tergetar mundur dan hampir saja jatuh terjungkal. Segera Jui Lipsing berdehem, serunya, eh, katanya pertandingan ini akan berakhir bila mana salah satu pihak tersentuh jatuh, tampaknya sekarang sudah dapat diakhiri saja. Mendadak Ubu Nelui melompat maju lagi sambil berteriak, siapa bilang aku kalah? Berbareng Witiang Jing juga berkata, dalam pertandingan adalah jamak bila mana terdesak selurus dua. Bahwa sampai sekarang N.I.O. Lauta ini baru lebih unggul satu jurus, kukira belum waktunya untuk diputuskan sudah menang. Betul tidak, T. Sian Sing? Siapa yang bilang pertandingan berakhir bila mana salah satu pihak tersentuh saja tanya Kowai Hoa Tio? Tadi hal ini telah dikemukakan orang ketika menantu kesayangan Hon Lok Yau Tau bertanding dengan U Bun Lui, kata Witi Yang Jing, ia mempertegas telah dikemukakan, artinya belum mendapat kesepakatan bersama sebagai peraturan pertandingan. Kuai Hoat Tio mengjeleng kepala dan berucap, wataku suka berterus terang dan lugas, kalau mau bertanding, maka biarlah berhantam secara tuntas dan menentukan kalah menang dengan jelas, masa pakai berakhir bila tersentuh segala, kan terlampau bertele-tele seperti orang perempuan saja. Aku tidak setuju. Hahaha Witi Yang Jing tergelak. Ucapan T. Sian Sing sungguh menyenangkan. Memang betul, jika pertandingan harus dibatasi dengan macam-macam peraturan, jelas banyak kungfu sejati yang tidak dapat dikeluarkan. Bicara terus terang, tadi aku pun tidak setuju. Cuma aku orang di luar garis sehingga tidak enak untuk ikut bicara. Maksud Jui Lip Sing sebenarnya ingin membelah T. Sim, tak terduga T. Sim sendiri malah bicara demikian, keruan ia mendongkol. Dalam pada itu Ubun Lui sudah mulai mendahului menyerang lagi, meski tidak sampai kelabakan, namun jelas C. Sekiat lebih banyak bertahan daripada balas menyerang. Selagi Jui Lip Sing gemas terhadap keceroboh dan T. Sim dan juga berkulatir bagi C. Sekiat, tiba-tiba tercium olehnya semacam bau harum yang aneh. Kiranya pada waktu ia melompat mundur tadi, ketika bergerak hampir roboh, di luar perhatian orang diam-diam ia mengeluarkan dua biji sin Sian Wan yang berkadar tinggi dan digenggam rat. Setelah melancarkan beberapa kali pukulan, suhu panas genggamannya telah mencairkan kedua biji obat itu. Dengan demikian biarpun yang dilatihnya bukan pukulan berbisa, namun tangannya serupa sudah dipoles racun. Sin Sian Wan atau Pil Malaikat Dewata itu berbau yang membuat orang mengantuk. Orang yang langsung mencium baun fas seketika akan merasa lemas. Segera Jui Lipsing bersuara heran, Hei, bau apa ini? Apakah kalian juga menciumnya? Matian Hoa juga berkerut kening, katanya, Ya, bau ini serupa bau obat yang biasa digunakan orang pek tohsan untuk meracuni orang. Meski aku tidak pernah makan pil semacam itu, tapi pernah ku dengar orang bercerita, katanya kadar racunnya serupa candu, bahkan jauh lebih liai daripada candu. Hah, itu namanya Sin Sian Wan seorang jago tua yang berjuluk serbatau berseru, konon obat ini dibuat dari sejenis tumbuhan bernama ganja, dan lebih keras daripada candu. Di peklohsan banyak tanaman ganja, ada sekawanan penjahat bersembunyi di sana dan khusus membuat obat racun semacam ini untuk mencari keuntungan dan membuat celaka manusia. Sejak tahun yang lalu di dunia Kang Ou sudah beredar obat racun buatan kawanan penjahat dari pek tohsan ini. Meski orang Piao Kiok biasanya berpengalaman luas juga, tapi cuma sedikit yang kenal pek tohsan dan Sin Sian Wan yang disebut-sebut itu, maka beramai beberapa orang lantas tanya, Eh, dimanakah letak pek tohsan? Siapakah pemimpin kawanan penjahat itu? Si serbatau tampit gembira, jawabnya dengan tertawa, Aku pun baru mendengar akhir-akhir ini, kabarnya pek tohsan adalah sebuah gunung yang terletak antara perbatasan Tiongkok dan India, penguasa pegunungan itu bernama Ubun Pok. Matian Hoa berlagak terkejut, lalu pura-pura baru tahu duduknya perkara, katanya, orang yang si Ubun sangat sedikit, kiranya pek tohsanju itu juga si Ubun. Ia sengaja menekan kata juga, maka biarpun orang yang berpikiran lamban pasti juga akan berpikir mengenai Ubun Lui yang sedang bergebrak dengan C Sekiat ini. Tentu saja Witiang Jing kurang senang, ia menarik muka dan menegur si serbatau, Memangnya kau sendiri pernah makan sin sian wan? Pernah kau lihat pek tohsanju? Biarpun serbatau, namun nyalinya kecil, apalagi bermusuhan dengan pembesar, tiba-tiba teringat olehnya Ubun Lui datang bersama Witiang Jing, Jika benar Ubun Lui orang pek tohsan, jelas Witiang Jing juga ada hubungan erat dengan pek tohsan. Karena pikiran itu ia menjadi gugup, dengan gelagapan ia menjawab, Oh, kan sudah-sudah ku katakan, aku cuma mendengar cerita orang saja. Dalam pada itu Ubun Lui sedang terdesak oleh serangan C Sekiaid, namun semua percakapan orang itu dapat didengarnya dengan jelas, mau tak mau ia pun rada gugup. Segera ia gunakan iwakang untuk menahan hawa berbisa obatnya itu agar tidak buyar. Sin Sian Wan itu serupa candu, termasuk racun yang bekerja lambat, kalau dimakan akan membuat orang ketagihan, lama-lama orang yang sudah keracunan ini menjadi sampah yang tak berguna, cuma tidak keracunan dengan segera. Setelah dia menghentikan buyarnya bau Sin Sian Wan, rasa mengantuk orang lantas banyak berkurang, ketika mengerahkan tenaga juga tidak ada tanda keracunan, maka legalah hati mereka. Malahan sebagian orang lantas meragukan keterangan si serba tahu tadi dan menganggapnya cuma membual belaka. Witiang Jing lantas mendengus, Hektometer, kabarnya, cuma kabarnya lantas kau anggap sungguhan? Apakah ada kawanan penjahat pek, Toh San seperti ceritamu tadi tidak jelas bagiku, aku cuma tahu Ubun Heng ini adalah sahabat Chong Kuan Tai Jin kami. Dan sahabat Chong Kuan Tai Jin apakah mungkin penjahat? Dengan kening bekenyik, Jui Lip Sing menanggapi, dengan sendirinya kami percaya penuh kepada Chong Kuan Tai Jin dan juga Witi Jin, mustahil sahabat Chong Kuan adalah kaum penjahat. Hanya saja tadi aku memang mencium semacam bau yang sangat aneh. Hektometer, mungkin hidangmu jauh lebih tajam daripada orang lain, padahal aku tidak mencium bau apapun, Jengek Witiang Jing. Kalau ada bau, ku kira paling-paling cuma bau keringat orang banyak. Betul, aku pun tidak mencium bau apapun, Timbrung Kowai Hoat Tio tiba-tiba. Nah, betul tidak, Seru Yitiang Jing dengirang. Te Sian Sing juga tidak mencium sesuatu bau, bila mana benarubun Sian Sing memakai sin-sianwan segala, masa Te Sian Sing tidak khawatir muridnya akan keracunan? Sungguh bingung dan tambah mendongkol Jelip Sing karena berulang-ulang Te Sim justru bicara membela pihak lawan. Dengan gemas yang mendengus terhadap Kowai Hoat Tio, Hektometer, setelah berpisah berpuluh tahun, apakah baik-baik saja engkau? Baik, baik sekali, aku senantiasa sehat walafiat, jawab Kowai Hoat Tio. Tapi aku meragukan jangan-jangan engkau mengidap sakit linglung, ucap Jui Lip Sing dengan menjengkol. Ah, jangan Jui toh aku bercanda, ujar Kowai Hoat Tio. Bicara terus terang, jika benar muridku sampai keracunan, rasanya aku pun tak menyalahkan orang yang menggunakan racun. Oh, dalil macam apakah itu? Coba jelaskan selamatian Hoa. Cukup sederhana, kata Kowai Hoat Tio. Bila mana engkau kepergok bandit yang merampas barang kawalanmu, apakah engkau dapat melarang bandit itu menggunakan racun? Tapi yang sedang bertandingkan orang Tio oke sendiri ujar matian Hoa. Apa tujuan pertandingan ini tanya Kowai Hoat Tio mendadak bukankah karena kita ingin mencari seorang yang paling cocok untuk menjadi Cong Piao Tau? Maka pertandingan ini bebas untuk berbuat apapun, boleh menggunakan MG, senjata hasia, boleh juga memakai racun, kalau calon Cong Piao Tau kita sanggup menahan semua serangan itu bukankah terlebih bagus buat kita? Tapi tadi kita sudah menyatakan di muka umum bahwa tidak boleh menggunakan racun, masian Hoa. Yang kau maksudkan tadi apakah waktu terjadi pertandingan antara Hiu Tianlan dengan Ubun Sian Sing tanya Kowai Hoat Tio? Betul, jawab matian Hoa. Haha, tadi urusan tadi, sekarang urusan sekarang, seru Kowai Hoat Tio dengan tertawa. Sekarang yang bertanding adalah Ubun Sian Sing dengan muridku, yang kuharapkan adalah Chinwan Piao Kiyok akan dipimpin seorang Cong Piao Tau perkasa, maka menurut pendapatku, biarkan saja mereka bertanding secara bebas. Haha, tepat sekali ucapan telepiaw tau, sungguh bijaksana, haha titik. Mendadak suara tertawa Witiang Jing terhenti dan terbatuk-batuk. Rupanya selagi bicara mendadak ia mencium bau harum yang menusuk hidung dan napas pun terasa sesat. Saat itu Ubun Lui sedang menghimpun gas racun dari pil yang digenggamnya itu dan menyerang Chee Sekiat secara langsung. Bau Xin Sian Wan ini sangat harum dan memabukan, cukup terisap sedikit saja akan membuat orang kemalasan serupa mabuk arak, bila terisap banyak bahkan bisa menimbulkan hayalan serupa terbang ke surga dan membuat orang menjadi gila. Akan tetapi sudah sekian lamanya Chee Sekiat tetap bertempur dengan bersemangat, sedikit pun tidak kelihatan keracunan atau terpengaruh oleh bau Xin Sian Wan. Sudah tentu mereka tidak tahu bahwa Chee Sekiat sudah punya obat penawarnya, yaitu obat penawar berasal dari N.I.O.Y.M. yang diperoleh dari Inti Yong Sian Set. Inti Yong Sian Set atau kedua lemaut dari In Lam, masing-masing bernama Makiyu dan Dian Keng, keduanya adalah pengedar racun buatan Pek Toh San itu. Daulu waktu N.I.O.Y.M. berusaha menolong seorang yang kecanduan ganja itu, di Kilian San dia dapat membekuk Makiyu yang sedang beraksi, dari Makiyu berhasil digeledah sebotol Xin Sian Wan bersama obat penawarnya. Obat penawar itu sebenarnya cuma obat pencegah racun bagi orang yang terlampau banyak minum Sia Sian Wawo dan bukan obat penawar mujurap, tapi untuk menyembuhkan. Orang yang cuma terbius oleh bau Xin Sian Wan saja masih cukup efektif. Ketika Chee Sekiat mengetahui asal usulubunlui dari cerita Liong Leng Chu, sebelum turun ke kalangan tadi dia sudah mengulung sebiji obat penawar. Sisa obat penawar juga telah diserahkan kepada Kowai Hoat Tio. Tadi waktu Kowai Hoat Tio berlagak menyuguh arak, diam-diam sebenarnya arak telah ditarui obat penawar. Sebagai seorang copet nomor satu di dunia ini, sedikit permainan itu tentu bukan soal baginya sehingga tidak diketahui siapapun. Waktu Chee Sekiat berdiam di dalam gua es selama tiga tahun, dia pernah mendapat ajaran Luwakang Maha Sakti dari Padri Hindu, dengan Luwakang itu dapatlah dia menggunakan tenaga pukulan lawan untuk dialihkan untuk menyerang pihak ketiga. Sekarang juga Sekiat telah menggunakan Iwakang Sakti yang bernama Tainah Isin Kang itu untuk mengalihkan gas racun yang dilancarkan Ubon Lui itu untuk menyerang Witiang Jing. Witiang Jing duduk di ujung yang paling dekat dengan tempat bertanding, namun Iwakangnya lebih kuat daripada Ubon Lui sehingga daya serangan Sekiat tidak dirasakan olehnya, tapi bau harum yang diisapnya itu yang membuatnya tidak tahan. Mestinya dia dapat menghalau gas racun itu, tapi dengan berbuat demikian akan terbukti Ubon Lui menggunakan racun, padahal baru saja ia mengaku tidak mencium sesuatu bau. Begitulah dia telan pil pahit tanpa bisa bersuara, terpaksa ia mengerahkan Lui Kang untuk melawan. Sekonyong-konyong pikirannya tergunjang, kedua orang yang sedang bertanding itu dalam pandangannya sekarang seakan-akan berubah menjadi dua wanita cantik yang sedang menari. Cawan arak di atas meja dan sumpit juga berubah serupa benda emas, tanpa terasa ia tertawa cengar-cengir sendiri. N.Y. Obok yang duduk di sebelahnya merasakan gelagat tidak enak, dengan kuatir cepat ia berseru, Wittai Jin. Betapapun Wittian Jeng memang, seorang tokoh kelas tinggi, pada detik pikirannya hampir terpengaruh oleh obat dius itu, karena seruan N.Y. Obok, meski tidak sadar seketika, sedikitnya pikiran bahat memberi reaksi. Segera ia menggigit lidah sekerasnya, rangsangan rasa sakit membuatnya tersadar wah, celaka, aku terkena racun Sin Sian Wan. Setelah merasakan gelagat jelek, seketika bayangan hayalnya lenyap sehingga terlepas dari pembiusan. Demi menjaga gengsi, ia tetap tidak mau mengaku keracunan, ia berbalik tanya N.Y. Obok, ada apa? N.Y. Obok pan serupa Wittian Jing, belum lagi minum arak yang mengandung obat penawar itu. Syukur sekiat mengingat dia adalah pamannya sendiri, maka gas racun yang telah dipindahkan arahnya itu melulu ditujukan kepada Wittian Jing dan sedapatnya menghindari menyerang N.Y. Obok. Walaupun begitu, sedikit banyak N.Y. Obok mencium juga bau harum tadi, sekarang ia buka mulut berbicara, gas racun yang terisap bertambah banyak, cepat ia berkata, lihat Wittian Jing betapa sengit pertarungan mereka, pertarungan antara dua harimau pasti ada satu yang akan cedera. Waktu bicara sudah dirasakan kepala pening, ia cuma sanggup bertahan hingga menyelesaikan ucapannya. Wittian Jing memang licik dan licin, segera ia tahu maksud ucapan N.Y. Obok, ia sengaja tanya. Ah, betul juga. Aku tidak hitung teliti, sampai sekarang sudah berlangsung berapa jurus. Wah paling sedikit mungkin sudah ada seratus jurus, jawab N.Y. Obok. Ya, kulihat keduanya sama kuat, supaya tidak cedera bersama, bolehlah pertandingan ini disudahi sampai di sini, kata Wittian Jing. Eh, tesian singkan pemegang saham terbesar, maka bolehlah Ubun Lauta mengalah saja kepada muridnya untuk menjadi Cong Piao Tau, setuju? Dalam keadaan demikian yang diharapkannya adalah pertandingan kedua orang itu segera dihentikan agar dirinya tidak terserang lagi oleh gas racun, tentang rencana merebut Shin Wan Piao Kiok boleh ditunda sementara. Wittian, segera Kowai Hoat Tio menanggapi, bukankah N.K sendiri menyatakan tidak setuju pertandingan harus diakhiri bila mana salah satu pihak sudah tersentuh, maksudmu pertandingan harus jelas ada yang kalah dan menang. Maka ku kira boleh berlangsung terus, tampaknya sebentar lagi juga akan ketahuan siapa yang unggul dan siapa yang asor. Mendadak C. Sekiat berteriak, tidak, aku tidak ingin menarik keuntungan sebagai pemegang saham terbesar, apa yang sudah ku katakan tidak nanti ku jelat kembali. Di balik ucapannya seakan-akan menyindir Wittian Jing yang menkla-menkle. Keruan muka Wittian Jing menjadi merah, tapi ia pun tidak sudi minta kelonggaran kepada tesim dan muridnya, yang diharap adalah Ubun Lui mau mengaku kalah dengan sendirinya. Ia tidak tahu bahwa waktu itu biarpun Ubun Lui ingin mengaku kalah pun tidak dapat lagi. Sembari bicara serangan C. Sekiat tidak mengendur, ia tambah tenaganya sehingga digunakan tenaga Liyong Xiangkeng tingkat ke-8 secara penuh. Tentu saja Ubun Lui terdesak hingga sukar bernapas, jangankan hendak bicara, sekuatnya ia berusaha bertahan, ingin menyudahi pertandingan dan menyerah kalah pun sukar. Makin sengit pertarungan mereka, tambah kuat juga gas racun yang menyerang Wittian Jing. Rasa sakit lidah yang digigitnya hanya membuatnya bertahan sadar sejenak, akan tetapi rasa pusing kepala dan metab korkimang tambah hebat. Meski tidak banyak gas racun yang diisap N. Yeo bok, tapi lewekangnya kalah tinggi daripada Wittian Jing, sekarang ia pun mulai merasakan napas sesak dan mengantuk, ia pikir sebentar lagi dirinya pasti juga akan roboh keracunan. Segera ia berdiri. Eh, N. Yeo tai jen mau apa tanya Han Wibu? Oh, aku hendak buang air, jawab N. Yeo bok pelahan. Pertarungan mereka tampaknya segera akan berakhir. Ujar Han Wibu. Wah, sayang, aku tidak tahan lagi, kata N. Yeo bok. Ucapannya memang tidak bohong, hanya saja bukan tidak tahan kebelet saja. Habis berkata cepat ia melangkah keluar. Karena semua orang asyik mengikuti pertarungan di tengah kalangan sehingga tidak ada orang lain yang memperhatikannya. Setelah mengeluyur keluar dan menyelingap ke halaman belakang, legalah hatinya melihat tidak ada orang yang mengawasinya, cepat ia mengerahkan lewekang untuk mengembus hawa racun yang diisapnya dan menarik udara segar. Tiba-tiba ada orang menepuk pelahan pundaknya sambil menegur dengan tertawa, Eh, N. Yeo Taijin, kamar kecil tidak di sebelah sini. Kan dulu engkau pernah tinggal lama di sini, masa sampai kesasar? Kedatangan orang ini tanpa suara dan tanpa tanda, meski cuma tepukan pelahan, namun cukup membuat N. Yeo bok berjingkat kaget. Waktu ia menoleh, terlihat T. Sim sudah berdiri di situ. Keruan N. Yeo bok terkejut, pikirnya, tak tersangka kepandaian T. Sim ternyata jauh lebih liai daripada apa yang pernah ku dengar. Barusan jika dia bermaksud mencelakaiku, sekali tepuk tadi mungkin dapat menghancurkan tulang pundaku. Kedatangannya ini tentu juga tidak berniat baik. Ada apa engkau menguntik diriku? T. Sim segera N. Yeo bok bersikap garang sebagai seorang pejabat. Agaknya kau Waihoat Tio dapat merabah jalan pikirannya, jawabnya dengan tertawa, N. Yeo Taijin, janganlah engkau sembarang curiga. Sesungguhnya aku memang bermaksud baik. Sengaja ku datang mencarimu supaya pulang. Masa aku sampai tersesat, tidak perlu bikin repot padamu, jengek N. Yeo bok. Dengan tersenyum aneh kau Waihoat Tio berkata pula, aku justru khawatir N. Yeo Taijin akan tersesat, bahkan bisa jadi akan memasuki jalan buntu, kan susah. Berubah airmu K. Yeo bok, apa artinya ucapanmu ini, T. Sim? Sudah lama engkau menjadi buronan, kepulanganmu ini kan sama dengan masuk jaring sendiri? Haha, dulu urusan dulu, sekarang urusan sekarang, zaman selalu berganti, sekarang ku kira engkau juga akan meniru jalanku dulu, kata Kau Waihoat Tio dengan tertawa. Sesungguhnya apa maksudmu? Tanya N. Yeo bok pula. Maksudku memberi jalan hidup padamu, jika engkau tidak mau pulang, lebih baik kabur saja sejauhnya, sambung Kau Waihoat Tio. Urusanmu sekarang mungkin jauh lebih gawat dibandingkan diriku dahulu, sekali ini rencana perebutan Chin Wan Piao Kio kalian gagal, jelas O. Gotai akan minta pertanggungan jawab kepadamu, mungkin hukuman yang akan kau terima tidak cuma dicambuk saja. Diam-diam men Yeo bok terkejut, ia heran dari mana orang tahu tentang hukuman cambuk yang diterimanya dari O. Gotai itu. Maka bicaranya sekarang tidak berani garang lagi, katanya pula, dahulu engkau dituduh berhianat. Kesalahanku paling banter cuma tidak melaksanakan tugas dengan baik, masa perlu khawatir? Huh, engkau sengaja berlagak pilon barangkali? Memangnya tidak kau ketahui siapa orang yang sedang bergebrak dengan U. Bunelui sekarang? Terkesiap N. Yeo bok, hah, dia bukan muridmu. Muridku itu barang palsu, tapi dia adalah sana keluargamu, ini jelas tulen, kata Kau Waihoat Tio. Sejak tadi N. Yeo bok memang menyangsikan C. Sekiat adalah putranya sendiri, yaitu N. Yeo Yam, maka ucapan Kau Waihoat Tio ini membuatnya mengeluh. Ia tidak tahu bahwa yang dimaksudkan Kau Waihoat Tio adalah C. Sekiat, bahwa kemenakan juga terhitung sana keluarga, dalam hal ini Kau Waihoat Tio memang tidak salah omong. Maka N. Yeo bok berkata dengan suara agak gemetar, sekalipun benar binatang kecil itu, tapi dia adalah dia dan aku adalah aku. Haha, jangan kau tipu diri sendiri, tukas Kau Waihoat Tio dengan tertawa. Tentunya kau tahu, U Bun Lui adalah kemenakan U Bon Pok, Pek Toh San Chu, dan U Bon Pok adalah sahabat Chong Kuan Tai Jin kalian. Adapun tujuan muridku yang palsu ini tidak melulu hendak menggagalkan ambisi U Bun Lui yang ingin menjadi Chong Piao Tau, bahkan juga akan membongkar rahasia pribadinya. Jika tidak percaya boleh kau tinggal sebentar lagi di sini dan segera akan kau saksikan permainan lucu. Hehe, mendingan kalau U Bun Lui hanya dihajarnya setengah mati saja, tapi kalau rahasia hubungannya dengan Chong Kuan Tai Jin kalian terbongkar, coba pikir, apakah Chong Kuan Tai Jin kalian takkan marah padamu? Engkau tidak lebih hanya budaknya O Gatai, sedangkan Pek Toh San Chu adalah sahabat baribnya. Memangnya kau kira dia akan mengampuni kesalahanmu yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. Hektometer, jangan engkau berpikir seperti anak kecil. Diam-diam men Yeobok merasa ngeri juga bila mana urusan ini meluas. Walaupun begitu ia tetap merasa sanksi, katanya, terima kasih atas penjelasanmu ini, tampaknya engkau memang bermaksud baik padaku. Tapi aku tidak mengerti, aku adalah orang yang telah mengangkangi sahamu, kenapa engkau bertindak baik malah padaku. Mendadak Koat Hoat Tio berganti suara aslinya, ucapnya dengan tersenyum, haha, muridnya palsu, gurunya juga palsu. Coba lihat. Bicara sampai di sini tahu-tahu ia memperlihatkan semacam barang, yaitu sepotong pening tanda pengenal En Yeobok sebagai jago pengawal istana, benda itu dicurinya dari saku En Yeobok. Keruan En Yeobok tercengang, serunya, hah, engkau Koat Hoat Tio. Betul, mengingat cicimu, maka sengaja ku beritahukan hal ini padamu, kata Koat Hoat Tio. Mengingat ciciku En Yeobok menegas, antara cicimu denganku sudah damai dan menjadi sahabat, masa antara dirimu dengan cicimu malah akan berubah menjadi musuh ujar Koat Hoat Tio. Pada saat itulah mendadak En Yeo Toa Koh memperlihatkan diri, katanya, ucapan Koat Hoat Tio padamu adalah kata-kata emas, apapula yang kau sanksikan? Ayo lekas pulang dan tunggu aku di sana. Sebenarnya En Yeobok merasa kuatir Seng Tachi tak mau mengampuni kesalahannya, ucapan En Yeo Toa Koh ini membuat hatinya lega, pikirnya, biarlah sementara ini aku menghindar dulu, jika urusan sudah selesai barulah aku bertindak menurut tarah angin. Jika Cong Kuan mau memakai tenagaku lagi akan ku terima kalau dia hendak menangkapku, dapat ku gunakan cicis sebagai pelindung dan mengasingkan diri di dunia Kang Ngau, rasanya kawanan pendekar Kang Ngau pun sungkan mempersulitku lagi. Dalam pada itu terdengar suara gemeru sorak-sorai di ruang bertanding, En Yeobok tahu sebagian besar tetamu yang hadir di sana berdiri di petihak Hanwibu dan Tesim, begitu riuh suara sorak-sorai itu, tidak perlu ditanyakan lagi pasti putra sendiri segera akan menang. Maka ia tidak berani ayah lagi, cepat ia kabur melalui pintu belakang. Semoga seterusnya ada akun kembali ke jalan yang benar, ucap En Yeo To'a Koh dengan menghela nafas. Tapi Kowai Hoat Tio tidak yakin hal itu akan terjadi, namun ia pun tidak ingin menyinggung perasaan En Yeo To'a Koh, katanya, lakon adikmu sudah selesai, permainan putramu mungkin juga mendekati tutup layar. Sekarang tiba giliranku untuk naik pentas. Dugaannya ternyata tidak meleset, tidak berapa isma sandiwara baru sudah mulai main. Waktu itu Ubun Louis sudah terdesak oleh C Sekiat sehingga tiada jalan mundur lagi, jangankan balas menyerang, ingin menangkis pun tidak sanggup lagi. Benakwi Tiang Jing serasa disumbat sepotong timbel, terasa tertekan dengan berat. Ia tahu tidak ringan dirinya keracunan. Namun meski pandangannya sudah terasa kabur, pikirannya masih rada sadar, dari suara sorak-sorai orang banyak ia tahu Ulun Louis pasti akan kalah. Pertama dia memang tidak mau menyaksikan Ubun Louis kecundang di depan orang banyak, pula ia sendiri memang tidak tahan lagi, terpaksa ia berdiri dan berkata, maaf, rasanya aku kurang sehat, biar kemohon diri dulu. Pada saat itulah terdengar suara red baju Ubun Louis telah terobek oleh C. Sekiat, terang sebuah botol perak jatuh ke lantai. Dengan langkah terhuyung Ubun Louis bermaksud memungut kembali botol perak itu, tapi dia keburu dicengkeram oleh C. Sekiat sehingga tidak dapat berkutik lagi. Dengan tongan yang lain Sekiat lantas memungut botol perak itu. Pada saat itulah Kowai Hoat Tio juga muncul di depan orang banyak. Serentak orang bersorak gembira dan mengucapkan selamat kepada Kowai Hoat Tio. Telopian Tau, selamat atas murid lihaimu ini, dia telah berhasil merebut kedudukan Cong Piau Tau dari saingannya. Han Wibu kuatir urusan meremlit menjadi besar, dengan sangsi ia berseru, N. I. O. Seheng, N. K. sudah menang, boleh lepaskan Ubun Sian Sing saja. Tapi Sekiat lantas mengacungkan botol perak ke atas, serunya lantang, tidak, dia tidak boleh dibebaskan. Apakah kalian tahu apa isi botol ini? Dengan rasa khawatir Witiang Jing saat itu bermaksud menyelingap keluar, mendadak Kowai Hoat Tio menariknya sambil berseru, Hei, Witi Jin, Ubun Sian Sing adalah sahabatmu, jual beli saham antara dia dan N. I. O. Bok juga atas perantaraanmu, ku kira engkau tidak boleh tinggalkan dia di sini. Oh, aku-aku kurang sehat, Witiang Jing berlagak mengeluh. Ya, ku tahu engkau kurang sehat, tapi demi kawankan pantas menderita sedikit, ku harap engkau suka menunggu. Dulu sampai urusan beres seluruhnya, kata Kowai Hoat Tio tanpa menghiraukan kedudukan Witiang Jing, tanpa sungkan ia memegangnya dengan erat. Kungfu Witiang Jing sebenarnya di atas Kowai Hoat Tio, tapi sekarang ia keracunan obat dius dan hilang tenaga, mana ia mampu melepaskan diri. Ubun Lui juga tidak dapat meronta dan sedang memohon kepada C. Sekiat, N. I. O. Seheng, biarlah ku serahkan sahamku kepadamu dan harap kembalikan botol itu. Hektometer, saham itu memang milik kami, siapa yang minta pemberianmu jengek Sekiat. Boleh saja ku kembalikan botol ini, tapi harus kau katakan dulu teras terang apa isi botol ini. Tentu saja Ubun Lui tidak berani menjawab. Hektometer, ku tahu takkan kau katakan, biarlah ku katakan bagimu, jengek Sekiat pula. Isi botol ini adalah Sinsian Wan, racun buatan pek, tohsan kalian yang biasa digunakan untuk membuat celaka orang. Oh, tidak, bukan, ini titik ini cuma obat kuat saja, seru Ubun Lui dengan suara agak gemetar. C. Sekiat memencet mulut tubuh Nelui sehingga mau tak mau harus mengap, lalu jengeknya pula, baik, jika benar ini obat kuat, maka boleh kau minum seluruh belasan biji obat kuat ini. Habis bicara segera ia bergerak seperti hendak menuang belasan biji obat itu ke dalam mulut tubuh Nelui, namun pencetannya agak dikendurkan upaya orang dapat bicara. Padahal kadar Sin Sian Wan itu sangat kuat, satu biji saja sudah dapat membuat orang kehilangan kesadaran, apalagi belasan biji diminum sekaligus, bisa amblas nyawanya. Meski Ubun Lui membawa obat penawar, tapi dalam keadaan tak berdaya di bawah cengkeraman lawan, mana mungkin C. Sekiat membiarkan dia mengambil obat penawar? Dalam detik yang menentukan mati dan hidup ini, dengan sendirinya mencari selamat lebih penting, ia pikir dirinya mendapat dukungan Ogotai biarpun mengaku mengedarkan obat racun dan akan diusut oleh pihak yang berwajib nanti tentu juga akan dibela oleh Ogotai. Maka ia lantas mengaku, ya, memang betul Sin Sian Wan, pek, toh san cu Ubun Pok itu pamanmu bukan tanya se. Kiat pula sambil mengerakkan tenaga pencetannya. Karena kesakitan, terpaksa Ubun Lui mengaku lagi, betul, dia pamanku. Nah, Witaijin, sudah kau dengar sendiri bukan tukas Kuai Hoat Tio mendadak. Dia kan sahabatmu, urusan ini tidak boleh tidak harus kau selesaikan. Jika Kuai Hoat Tio cuma menghadapi Witiang Jing, orang banyak sudah lantas mencaci maki, meski yang dimaki adalah Ubun Lui, tapi sama halnya memaki Witiang Jing. Karena tubuhnya memang tidak tahan lagi oleh racun Xin Xin Yan Wan, pula ia menyadari kemarahan umum sukar dihadapi, cepat ia berkata, Wah, Tei Xin Xin, engkau mungkin salah dengar. Aku pernah menyatakan Ubun Lui adalah sahabat Chong Kuan Tai Jin, soalnya dia adalah sahabat atasanku, pula dia. Datang menemuiku bersama teman sejawatku N.I.O. Bok, makanya aku mau menjadi saksi bagi transaksi mereka. Dalam keadaan kepepet, terpaksa ia berusaha mengelakkan tanggung jawab. Baik, jika begitu marilah kita coba tanya langsung kepada Chong Kuan Tai Jin, kata Kauai Ho Atyu. Silakan kalian tanya kepada beliau, aku benar-benar kurang sehat, maaf ku ingin pulang istirahat dulu dan tak dapat mengiringimu, kata Witiang Jing. Beliau sudah datang kemari, tidak pergi lagi menemuinya ke sana, ujar Kauai Ho Atyu. Benar juga, segera terdengar suara orang melapor di luar, Chong Kuan Tai Jin berkunjung tiba. Pada saat itu juga terlihat Ogo Tai sudah melangkah masuk dengan muka masam serupa orang yang menahan rasa gusar. Aha, kebetulan kedatangan Chong Kuan Tai Jin kita, menurut cerita wakilmu, katanya Wun Lui, kemenakan Pek Toh San Chu ini adalah sahabatmu. Sekarang ia membuat onar di sini, kami minta perkara ini dapat diselesaikan olehmu, seru Kauai Ho Atyu. Kejut dan gugup Witiang Jing, karena itulah racun yang tersiap bekerja lebih keras, kontan ia jatuh pingsan. Apakah kau ini tesim tanya Ogotai? Betul, jawab kau Wai Ho Atyu. Ku datang memenuhi janji undauganmu, kata Ogotai pula. Ku kira janji pertemuan kita ini tentu bukan untuk urusan Ubu Nelui yang terjadi sekarang ini. Semua orang sama merasa heran demi mendengar bahwa kedatangan Ogotai ini adalah untuk memenuhi janji pertemuan dengan tesim, mereka tidak mengerti mengapa tesim sedemikian berani, masa seorang buronan berani berjanji bertemu dengan Komandan Jagob pengawal istana, bahkan Seng Komandan benar-benar memenuhi undangannya. Terdengar Ku Wai Ho Atyu menjawab, betul, maksudku memang ingin berunding suatu urusan dengan Cong Kuan Taijin. Untuk itu apakah Cong Kuan Taijin berminat? Baik, boleh kita bicara bisnis kita dulu, habis itu baru urus soal kecil ini, sekarang ku harap kalian membebaskan dia dulu, kata Ogotai. Sekiat berlagak minta persetujuan Seng Guru, katanya, Suhu, keparat ini membuat racun dan membuat susah orang, dengan susah payah dapat ku tangkap tangan dia dengan bukti nyata, mana boleh. Ya, ku tahu, kata Kau Wai Ho Atyu, lalu ia bicara kepada Ogotai, Cong Kau Wai Taijin, jika kita mau biara bisnis, urusan bisnis harus dirundingkan secara cermat, bila ada sesuatu yang kurang jelaskan boleh ku tanya terus terang? Kau mau tanya apa jawab Ogotai dengan menahan rasa dongkol? Numpang tanya Cong Kuan Taijin, jika engkau minta kami membebaskan dia bebas yang kau maksudkan adalah dilepaskan dengan segera supaya dia pergi atau cuma menyuruh muridku melepaskan cengkeramannya? Hendaknya Taijin bicara yang jelas. Dengan menyatakan harapannya supaya Ubu Nelui dibebaskan saja sudah cukup menurunkan Pamor Ogotai, siapa tahu Kau Wai Hoat Tio malah sengaja mempersoalkan istilah bebas segala, jelas orang sengaja hendak membuat kikuk padanya. Tapi karena dia memang ada permintaan, terpaksa ia bersabar, jawabnya dengan kurang senang bukankah sudah cukup jelas ucapanku sehabis berunding bisnis sendirinya bukan maksudku menyuruh kalian melepaskan dia supaya pergi sekarang juga. Ah, jika begitu urusan jadi cukup jelas, kata Kau Wai Hoat Tio. Nah, muridku, Congk Antai Jin sedemikian ramah padamu, betapapun harus kau ingat kehormatan Congk Antai Jin kita. Perintah suhu tentu akan murid turut, jawab Sekiat. Baiklah, takkan ku bikin susah padanya, meski ku lepaskan di aku kira dia juga takkan mampu kabur. Habis bicara ia lantas melepaskan cengkeramannya. Tapi sebelumnya diam-diam ia mengerahkan tenaga dalam, dengan lewekang tingkat 8 liong siang keng ia serang tiga hiatu ubun lui sehingga membuatnya lumpuh. Biluk, ubun lui jatuh terkulai dengan megap-megap. Ogotai mendengus, hektometer, baik juga hatimu, marilah kita berkawan. Mendadak ia menepuk pilihan bunda C. Sekiat, lagaknya seperti orang tua yang sayang kepada anak muda. Cepat Sekiat mengangkat sebelah tangan untuk menangkis, katanya, terima kasih atas kebaikan taijin. Begitu kedua tangan beradu, seketika tangan Ogotai terasa panas pedas, sebaliknya C. Sekiat merasa dada sesak. Keruan Ogotai terperanjat, sungguh tak terpikir olehnya bahwa murid tesim saja selihai ini apalagi sang guru. Hang Lopiatu, katanya segera. Bolehkah ku minta sebuah kamar tersendiri? Tentu saja boleh, jawab Han Wibu. Apakah Witai jang perluku suruh orang mengantarnya pulang dulu? Rupanya sampai saat itu Witiang jing belum lagi siuman dari pingsannya. Dengan mendongkolog Gotai menjawab, tidak perlu, kiranya masih ada dua pengiring yang datang bersama, cuma keduanya berjaga di luar dan tidak ikut masuk. Han Wibu lantas membawa Ogotai dan Kowai Hoat Tio ke sebuah kamar sunyi, lalu mengundurkan diri. Begitu Han Wibu keluar, seketika Ogotai menarik muka dan berkata, tesim, besar amat nyalimu, berani kau datangi rumahku dan mengacau. Ku rasa Chong Kantai dicari kerajaan selama 70 tahun ternyata berani kau sembunyikan di rumah tanpa dipersembahkan kepada Seri Baginda yang sekarang jawab Kowai Hoat Tio dengan ketus. Hati Ogotai tergetar, meski dia berlagak tenang tidak urung suaranya rada gemetar juga, baik, biarlah kita bicara secara belak-belakan saja. Surat wasiat tinggalan Kaisar Hong Hai itu apakah dicuri Allah mu? Kiranya surat wasiat tinggalan Kaisar Hong Hai itu menyangkut keputusan putra mahkota yang diangkatnya, urusan ini sangat penting dan menyangkut kerukunan. Keluarga kerajaan, ada maksud Ogotai bila mana Leong Leng Chu sudah tertangkap barulah dia akan melaporkan kepada Kaisar tentang surat wasiat itu. Kalau dia cuma mempersembahkan surat wasiat itu saja, bila Kaisar tanya dari mana surat wasiat itu diperoleh, hal ini tentu akan sulit dijawab olehnya. Meski dia dapat berdusa bahwa surat wasiat itu direbut dengeri keturunan Lian Kenghiau, kisah Lian Kenghiau yang jenius dapat dibaca dalam Tiga Darah Pendekar titik tapi tanpa berhasil menangkap buronan kerajaan tetap merupakan jadi akan diomelisri baginda karena tidak melaksanakan tugas dengan baik. Surat wasiat itu olehnya disembunyikan di dalam sebuah peti besi yang ditambah dengan gembok lagi dan ditaruh di kamar tidurnya tapi pagi tadi waktu dia bangun tidur diketawi di atas meja menangkap sebilah belati kecil dengan sehelai surat yang tertulis harap datang ke Chinwan Piao Kiyok untuk bertemu Tesim bahwa ada orang berani menyusup ke rumahnya bahkan meninggalkan surat dengan belati hal ini sudah cukup membuatnya terkejut malahan waktu ia membuka peti besi dan diketahui surat wasiat itu pun sudah terbang tanpa bekas keruan ia tambah terkejut jangan khawatir Chong Kuan Taijin demikian ucap Kowaiho Atio dengan tertawa meski sudah kubaca isi surat wasiat itu tapi tidak kucuri surat itu dan habis berkata ia sengaja membaca di luar kepala isi surat wasiat itu dengan tepat malahan ia melukiskan pula bentuk kertas surat dan setempelnya segala untuk membuktikan bahwa dia memang benar telah membaca surat itu dan tidak membuat belaka air muka Ogotai tampak berubah pucat sedapatnya ia berlagak tenang katanya aku tidak menyaksikan surat itu sudah kau baka tapi kuragukan ucapan mu tadi kau bilang surat itu tidak kau curi mengapa tidak kutemukan meski sudah kucari ya hal itu lantaran ku khawatir orang lain akan mencurinya juga maka telah ku sembunyikan di suatu tempat yang sangat dirahasiakan dalam lingkungan kediaman mu kata kowaiho atio dengan tertawa sudah tentu hanya aku sendiri yang tahu tempat itu tapi bila mana cong kantaijin hendak mencarinya dengan teliti bukan mustahil akan dapat kau temukan juga cuma untuk itu kukira diperlukan banyak tenaga dan pikiran ogotai merasa sangsi dan setengah percaya ucapnya sambil menatap orang dengan tajam bila mana engkau sudah sengaja mencuri surat wasiat itu mengapa tidak sekalian kau bawa lari kau tahu aku biasa berkelanakian kemari bila mana ku bawa benda sepenting itu kan harus kukhawatirkan kalau kalau dicuri lagi oleh orang yang terlebih pandai daripada aku bahkan juga harus kukhawatirkan akan hilang sehingga hatiku senantiasa diliputi rasa khawatir lalu dapatkah aku tidur nyenyak dan makan kenyang sebaliknya kalau ku sembunyikan di tempat cong kantai jin tentu lain halnya sebab hanya aku sendiri yang tahu tempat sembunyinya satu-satunya orang yang kukhawatirkan hanya cong kantai jin saja namun untuk ini aku bersedia bertaruhan untung-untungan denganmu kalau saja engkau membongkar setiap jengkal tempat kediamanmu akhirnya surat wasiat itu pasti akan kau temukan juga meski akan makan waktu cukup lama dengan sendirinya tidak mungkin ogotai membongkar rumahnya sendiri jangankan bukan care yang baik malahan kalau ketahuan kaisar dan ditanya lalu care bagaimana akan memberi penjelasan karena itulah muka ogotai berubah pucat lagi sejenak kemudian baru berkata sebenarnya apa arti perbuatanmu ini tidak ada arti apa-apa hanya kuminta cong kantai jin sukarela mengadakan suatu bisnis denganku kata kawai ho atyo kalau aku tidak mau lantas bagaimana tanya ogotai jika begitu terpaksa akan kulaporkan kepada hong siang seri baginda tempat sembunyi surat wasiat itu kukira kau percaya akan kemampuanku ini kata kawai ho atyo maka dapat kau pikir sendiri bagaimana akibatnya dan apa yang akan kau terima jika ku terima permintaanmu apakah surat wasiat itu akan segera kau kembalikan kepada kutanya ogotai wah tidak bisa jawab kawai ho atyo sambil menggeleng lantas terhitung bisnis macam apa kata ogotai dengan gusar aku berjanji takkan melaporkan kepada hong siang untuk selamanya tukas kawai ho atyo selama hong siang tidak tahu kejadian ini tentu engkau pun bebas dari dosa ku bicara terus terang saja padamu soalnya ku khawatir engkau tidak pegang janji begitu surat wasiat itu ku kembalikan padamu mungkin engkau akan terus bertindak lain padahal bisnis yang akan kita lakukan ini bukan untuk sekali jual beli saja melainkan harus ditaati bersama dalam jangka panjang baiklah coba katakan sesungguhnya bisnis apa dan bagaimana perjanjiannya tanya ogotai aku hanya ingin kembali menjadi pemegang saham chinwan piyok dan tidak bojeh pihak pemerintah mencari kesulitan padaku kata kowai ho atyo karena terdesak meski mendongkol terpaksa ogotai menjawab chinwan piyok asalnya memang milik keluarga ten dan hon kalian belasan tahun yang lalu nyobok hanya mewakili keluargamu memimpinnya untuk sementara sekarang sudah sepantasnya pulang kandang cuma perjanjian yang kasebut juga tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak saya apakah sudah kau bawa konsepnya syarat perjanjian cukup sederhana sehingga tidak gerlu konsep segala kata kowai ho atyo cukup engkau berjanji setelah keluarga tekami memimpin piyok ini engkau tak mencari perkara padaku dengan sendirinya aku pun takkan sengaja membuat susah padamu baik ku terima cuma kau pun harus menyanggupi permintaanku yaitu urusan ubun lui biar ku selesaikan sendiri dan kalian tidak boleh mencari perkara lain lagi kata ogotai baik setuju kata kowai ho atyo meski mendongkol terpaksa ogotai tersenyum dan serupa sahabat lama saja mereka berjalan keluar melihat kemunculan mereka dengan tersenyum dan serupa dua sahabat lama yang baru bertemu semua orang terheram heran dalam pada itu ubun lui yang tak berkutik itu karena tiga tempat hiatu terserang oleh luekang liong siang kang ce sekiat tadi tambah lama tambah menderita dia keringat dingin mengucur dan napas megap dengan muka masa mogotai mendekati ubun lui plak digamparnya dua kali sambil mendam perat keparat siapa kau tidak pernah ku kenal orang seperti kau mengapa kau berani mengaku sebagai sahabatku pula ada sangkaan kau bikin dan mengedarkan obat racun mana boleh diampuni mana orangnya gusur dia untuk diusut lebih lanjut padahal belum lama berselang di depan umum dia telah memintakan kelonggaran kepada kowaiho atio bagi ubun lui sekarang dia menyatakan tidak kenal jelas saling bertentangan dengan sendirinya semua orang tahu hal itu mereka hanya merasa gelis saja waktu menggampar ubun lui tadi diam dia mogotai mengerahkan luekang untuk membuka hiatu orang yang tersumbat siapa yang memang lain daripada yang lain usaha ogotai hanya berhasil sebagian saja ubun lui hanya sekadarnya sanggup berdiri karena darah belum berjalan lancar dia belum dapat berjalan buka saja hiatu yang kau tutup muridku kata kowaiho atio suhu jawab sekiat kalau tidak salah cong kantaijin pernah menyatakan urusan ini adalah soal kecil tapi kita tidak dapat memandangnya sebagai soal kecil betul soal kecil ini bila dalam keadaan biasa tentu takkan dipikir oleh cong kantaijin tapi mengingat hubungan baiknya dengan gurumu beliau jadi ingin mengurusnya maka hendaknya kau menurut saja kata kowaiho atio ah maafkan murid tidak tahu suhu adalah sahabat baik cong kantaijin tukas sekiat jika begitu tentu saja murid menurut saja habis itu ia lantas menepuk tubuh hubun lui dan membuka ketiga hiatu yang ditutupnya tadi dengan muka masa mogotai memberi tanda kepada pengiringnya agar membawa pergi hubun lui lalu ucapnya ha ha engkau ternyata mempunyai seorang murid yang hebat sungguh aku ikut senang bagaimu oya mengenai urusan 20 tahun yang lalu mumpung berada di sini biarlah ku jelaskan sekalian di depan orang banyak ucapan ini sangat menarik seketika seluruh ruang menjadi senyap semua orang sama pasang telinga ingin tahu apa yang akan dibicara oleh ogotai pelahan ogotai lantas berkata rasanya tidak perlu kurahasiakan lagi urusan ini 20 tahun yang lalu tai lwe chong kuan yang lama yaitu saifudin dan komandan pasukan pengawal kota raja yang lama pak keduanya pernah mencurigai teheng berkongkol dengan pemberontak di siow kim john waktu itu aku cuma menjabat seorang pengawal biasa sehingga tidak dapat bicara apapun bagi teheng syukurlah persoalannya kemudian dapat diselidiki dengan jelas bahwa teheng tidak tersangkut dalam urusan itu sayang selama ini aku tidak bertemu dengan teheng sehingga belum sempat ku sampaikan berita baik ini kepadanya hah jika begitu sekarang telop yao toh sudah pulang op congko ati juga sudah naik pangkat menjadi congkoan perkara ini tentu sudah dapat dihapus tukas matian hoa haha sudah tentu seru ogotai dengan tertawa saham atas nama teheng pada cinwan piau kiyok ini dengan sendirinya harus dikembalikan kepadanya semua orang sangat girang beramai-ramai mereka mengucapkan selamat kepada tesim gadungan alias kue hoa tiyo han wibu ikut berkata jika demikian pejabat cong piau to baru secara resmi sekarang juga dapatku teheng entah bagaimana pendapat teheng sendiri apakah akan dijabat oleh muridmu atau cepat sekiat memotong ah kepandaianku belum sempurna aku ingin belajar lebih banyak dengan suhu pula aku kan orang luar jabatan cong piau harus dipegang oleh tesuheng saja keterangan ini membuat semua orang melenggong dengan girang hon wibu lantas berkata aha jadi putra teheng juga sudah ikut betul jawab kowaihoat tio alias te simpalsu putra ku tekeng saat ini sedang bicara dengan nyoto akoh di ruang belakang lalu ia tepuk tangan dan berseru anak keng ayolah keluar terdengar tekeng mengiakan dan muncul dari belakang usianya sekarang baru 31 waktu kabur bersama ayahnya 19 tahun yang lalu dia baru berumur 12 maka para pamandan mamak yang hadir di sini lamat-lamat masih kenal wajahnya bahwa dia adalah tekeng tulen tidak ada yang sangsi lagi tapi ogotai sengaja hendak menguji tulen dan palsunya katanya eh eh tese apakah masih ingat padaku waktu kecilmu pernah kita bertemu kebaikan taijin masa dapat kulupakan ujar tekeng ketika usiaku baru 10 tahun dalam upacara mengangkat pamam jui sebagai ayah angkat hari itu taijin sudah berkunjung ke rumah ayah angkat disitu aku disuruh memperlihatkan ilmu pukulan hok 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 yang kulatih betul tidak habis bicara ia lantas memberi hormat kepada jui lipsing ayah angkatnya yang menjabat sebagai pemimpin yang wip yao kiok haha bagus sekali ingatanmu seru ogotai dengan tertawa tetua selamat engkau mempunyai seorang putra baik juga mendapatkan murid pilihan jui lipsing juga kegirangan dan berseru ah anak baik hanya sekejap saja sudah berpisah selama hampir 20 tahun tak tersangka sekarang kita dapat bertemu lagi di sini tiba-tiba ogotai berseru pula eh katanya nyoto akoh juga berada di sini han lop yao tau kenapa tidak kau pertemukan dia denganku betapapun dia adalah angkatan tua dunia persilatan juga kakak teman sejawatku kue ho atio yakin ogotai tidak berani mempersulit nyoto akoh maka sekalian ia lantas membeber rahasia kedatangan nyoto akoh ke kota raja ini padahal logotai memang juga sudah tahu nyoto akoh sembunyi di chinwan piau kiok sebelum ini dia malah sedang berpikir kera bagaimana akan menghadapi nyoto akoh tapi sekarang tentu saja ia tidak berani mencari perkara lagi dan berlagak baru saja mendengar kabar tentang datangnya nyoto akoh eh kukira tak dapatkah salahkan hontua demikian lantas terdengar nyoto akoh berseru dan muncul dari belakang soalnya aku memang sungkan bergaul dengan orang kalangan atas apalagi pembesar seperti cong kantai jin tentu saja aku tidak berani menampilkan diri dan terpaksa bersembunyi di belakang ai jangan lo akoh berkelakar ucap ogatai hari ini adalah hari bahagia han lo piyau tau sahabat mana di kota raja ini yang tidak hadir untuk mengucapkan selamat kepadanya eh baru saja adikmu juga berada di sini mengapa sekarang tidak kelihatan lagi tidak perlu mencari dia lagi ujaren ye ot akoh jika aku ingin bertemu dengan dia tentu aku sudah muncul sejak tadi entah mengapa terhadap saudara sendiri saja to akoh tak mau menemuinya tanya ogatai bukankah sudah ku katakan ucap to akoh betapapun diakan juga seorang pembesar maka aku tidak mau menemuinya jika dia menemui ku selaku saudaraku tentu saja ku terima dengan baik eh tetua perlu ku tegur padamu tidak pantas kau bongkar jejaku di depan orang banyak ku maaf padanya to akoh engkau cuma tahu satu dan tidak tahu dua dua apa tanya to akoh meski ocong koan adalah seorang pejabat tinggi tapi dia juga seorang sahabat bila mana ada urusan minta bantuannya tentu tidak akan membantumu kata kowai ho atio diam dia mogotai terkesiap ia tidak tahu kowai ho atio hendak memberi soal sulit apa padanya terpaksa ia berkata ya belum ku tanya kepada to akoh entah ada keperluan apa kedatanganmu ke peking sekali ini selain menghadiri pesta honlop ya atau ini terus terang ku datang untuk mencari suatu kabar kepada adikku tutur to akoh tapi di mana tempat tinggalnya tidak ku ketahui tadi aku batal menemuinya terpaksa harus ku minta keterangan kepada orang lain tak dapatkah salahkan saudaramu ujar ogotai orang yang menjadi pengawal istana memang harus dirahasiakan tempat tinggalnya cuma engkau memang bukan orang luar bila engkau ingin tahu dapat ku beritahu tidak perlu lagi kata tu akoh engkau adalah sahabat tetua asalkan engkau mau membantu kan lebih baik ku tanya padamu apalagi engkau adalah atasan saudaraku apa yang kau ketahui tentu jauh lebih banyak daripada dia to akoh ingin tahu urusan apa tanya ogotai selaku tai lwe cong kan jika mengenai urusan dinas jangan khawatir takkan ku tanya urusan pemerintah aku cuma ingin tahu sedikit urusan yang menyangkut pribadiku kalah to akoh jika begitu silakan bicara saja kata ogotai ku ingin mencari tahu urusan anak ku tutur to akoh bulan yang lalu dipoting ada yang menanyai kemana perginya hal ini ku tahu dari seorang kawanku siapa kawanku itu janganlah kau tanya pendek kata menurut kawanku itu orang yang menyelidiki jejak anakku itu datang dari kota raja ogotai berlagak tidak paham katanya oh bisa terjadi begitu aku tidak tahu menahu jika begitu jadi bukan petugas yang kau kirim to akoh menegas tentu saja bukan jika perlu kucari anakmu tentu akan kusur adikmu ujar ogotai kalau betul begitu aku tidak perlu khawatir lagi kata to akoh tadinya kukira anakku berbuat salah dan taijin hendak menangkapnya dari urayan to akoh barusan tampaknya putramu tidak berada bersamamu lagi tanya ogotai pula ia tidak tahu bahwa putra nye oto akoh sekarang justru berada di samping seng ibu dia pergi mencari sahabatnya segera akan pulang dalam waktu singkat jawab to akoh tentu saja berbeda dengan saudaraku yang sudah pembesar itu sampai sana keluarga pun sukar menemuinya sahabat apa yang dicari putramu tanya ogotai kawan orang muda tentu golongan muda nenek kriyot macamku tidak perlu tahu urusan orang muda kata to akoh tai jin tanya sejelas ini mengenai putraku apakah kau curigai dia berkomblot dengan orang jahat oh bukan begitu maksudku cuma anak muda memang gampang tertipu memilih kawan harus lebih hati-hati kata ogotai diam diam ia menggerutu terhadap sikap nye oto akoh yang berlagak pilon itu masakah tidak tahu putra sendiri semalam saja bikin onar di rumah adiknya pada saat itu cek sekiat telah memberi tanda kepada kikiam hong maka pengemis tua itu lantas berkata aha sudah waktunya aku harus berangkat eh tetua sekian lama kita berpisah marilah mempir ke tempat kami untuk berkumpul sebentar nye oto akoh apabila engkasu dimampir tentu akan kami sambut juga dengan senang hati nenek rudin macam diriku memang tidak banyak bedanya dengan kaum pengemis seperti kalian ini jika engkasuri mengundangku bulahlah ku mampir ke sana seru nye oto akoh dengan tertawa liong lengcu menyamar sebagai anggota kaipang dengan sendirinya terus ikut pergi bersama kikiam hong han wibu mengantar mereka keluar piau kio ia jabat tangan kowai ho at pio dan berucap teheng hendaknya lekas dua engkau pulang ke sini mungkin aku takkan pulang lagi untuk selamanya ucap kowai ho at yo han wibu memang sudah dapat menerkas siapa kowai ho at yo sebenarnya katanya pula ya ku tahu teheng sudah biasa hidup bebas dan gembira mana sudi pulang kemari lagi untuk urusan tetek bengek ini ketika rombongan pulang ke markas cabang kaipang sementara itu hari sudah dekat maghrib kedua gembong kaipang yaitu hong 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 menyambut kedatangan mereka melihat kowai ho at yo mereka melengak sebab mereka tahu sudah lama tesim meninggal dunia inilah sahabat yang sudah lama kalian kenal namanya tapi belum pernah berjumpa tutur kikiam hang dengan tertawa setelah diperkenalkan barulah beramai-ramai mereka lantas masuk ke ruang tamu di situ kikiam hang menceritakan secara ringkas apa yang telah terjadi di cinwan piawokiok dan membuat para gembong kaipang itu ikut merasa senang tapi sekarang obat-obatan itu menjadi tambah sulit untuk diangkut keluar kata hong hong kemudian sepergiku apakah ada sesuatu gerak gerik pihak musuh tanya kikiam hong terlihat bertambah banyak antek kerajaan yang muncul di pegunungan ini tutur hong hong agaknya mereka sudah dapat merabah markas cabang kita terletak di sini bisa jadi pada waktu ku berangkat jejak ku telah dipergoki mereka kata kiam hong tapi kukira sementara ini mereka pun tidak berani mengganggu kita maklumlah kaipang adalah organisasi terbesar di dunia dan selama ini pun tidak berbuat sesuatu yang melanggar undang-undang jika tidak menemukan bukti kejahatan pihak kerajaan tentu juga tidak berani sembarangan memusuhi organisasi kaum jembel itu tapi di bawah pengawasan cakar alap-palap kerajaan untuk memindahkan kedudukan cabang kita saja sulit apalagi hendak mengangkut pergi obat-obatan itu ujar Hong Hou Ko selain itu kai hong bertiga juga masih sembunyi di sini bila waktunya berlarut mungkin-mungkin hahaha mendadak kowaihoat tio tergelak apakah urusan ini yang kalian risokan kukira kalian tidak perlu khawatir serahkan saja padaku aku ada akal bagus silakan tio tai hiap memberi petunjuk pintaki kiam hong dengan girang rahasia alam tidak boleh dibocorkan ujar kowaihoat tio dengan tertawa sekarang silakan kalian menyiapkan kuda dan keledai isi obat-obatan itu di dalam peti selain itu siapkan pula belasan kereta kosong dan pekerja yang dapat diandalkan suruh tunggu di bawah gunung esok juga kita dapat berangkat kiam hong masih ragu katanya suai kuda dan kereta dapat disediakan berapapun diperlukan pekerja juga dapat diambilkan dari anggota kaipang kami tapi kira bagaimana rombongan kita akan mengelabungi pihak musuh kowaihoat tio tertawa asalkan kalian percaya padaku tidak nanti ku gunakan urusan sepenting ini untuk permainan esok tentu akan ketahuan terlebih jelas karena tidak tahu persis apa maksud kowaihoat tio terpaksa kiam hong menurut esok paginya ketika segala sesuatu sudah siap tapi entah mengapa mendadak kowaihoat tio menghilang padahal dia tinggal sekamar dengan cek sekiat menurut keterangan sekiat ketika bangun kowaihoat tio sudah tidak terlihat lagi menurut anggota kaipang yang dinas jaga juga tidak ada yang melihat kowaihoat tio turun ke bawah gunung selagi semua orang merasa bingung kemana perginya copet sakti itu tiba-tiba ada orang membentak hai, uutuk apa kawanan pengemis kalian ini sembunyi di sini? apa kalian hendak memberontak? waktu kikiam hong berpaling dikenalinya pendatang adalah witi yang jing keruan ia terkejut seketika ia pun tidak tahu apa yang mesti diperbuatnya dalam pada itu kedua yang cuandalannya yaitu hong huko dan sumah hian segera menubruk ke sana hong huko adalah murid keluaran sio limpai sedangkan sumah hian adalah ahli waris liok hap tu namun pukulan dan golok mereka sama sekali tidak berhasil menyentuh musuh tergerak hati kikiam hong cepat serunya berhenti dia witi yang jing palsu palsu serintak sumah hian berhenti menyerang dengan melenggung dan tetap sangsi sebab sudah beberapa kali ia pernah bertemu dengan witi yang jing biarpun orang terbakar menjadi abu juga dikenalnya masa bisa palsu tapi hong huko lantas menyadari duduknya perkara serunya ah kiranya tio sian sing adanya sungguh kepandayan menyamar yang hebat sampai kami pun dapat dikelabui apa katamu dia kowai hoat tio sumah hian menegas dengan terkejut tio sian sing bukan saja copet sakti nomor satu di dunia kepandainya menyamar juga nomor satu masa tidak pernah kau dengar kata ki kiam hang dengan tertawa tajam benar pandangan ki to cu ucap kowai hoat tio yang menyamar itu maafkan jika kedua hian cu telah tertipu oleh ku setelah dia bicara dengan suara aslinya barulah sumah hian percaya selamat menikmati